BBM bersubsidi yang dibagi ke wilayah-wilayah Indonesia Itu di beberapa provinsi Justru mengalami kebocoran Distribusinya? Iya Ada yang kencing gitu maksudnya? Ada yang kencing Jadi memang potensi black market ini Itu 10% ya Kalau 50% saja oleh dia dibocorkan Sehingga yang berhak katakanlah Oh udah abis nih kita mau antri abis gitu ya Maka dia bisa merauh 10 miliar per tahun Satu SBBU Wow Nah Kalaupun bunyi mengarah ke sesuatu yang simpatik Tetapi jauh daripada pengaruh signifikan Yaitu ke mobil listrik Itu simpatik tapi jauh dari signifikan Oke gimana pendapat Pak-Pak tentang mobil listrik? Coba Pak Darun pikirin gimana cara Pokoknya pikirin deh Ali ekonomi kan? Ali ekonomi semua Pak-Pak kumpulkan semua Kita bisa jadi negara yang bebas Entah dihasilkan keuangan yang berbeda Mungkin gak Mampu gak negara misalnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Balik lagi bersama gue Fasko Rusemi di Macan Idealis Nah teman-teman Hari ini gue beruntung banget Kehadiran seorang tamu yang luar biasa ini Pak Darwin Saleh Mantan Menteri SDM Karanya ya ada Pak SBY Bener Pak ya? Iya Ada Pak SBY ya? Nah Jadi kali ini Ya mungkin kalian paham lah Kenapa gue undang beliau Dan apa yang mau gue bicarakan Gue mau bertanya ke beliau Khususnya Diluar dari Beliau ini adalah mantan Menteri SDM Beliau ini juga Bisa Dibilang Bukan bisa dibilang Memang benar Beliau ini adalah ahli ekonomi Yang sampai saat ini masih ngajar di UI Aktif masih mengajar di UI Ekonomi makro Pak ya Di UI ya Nah Bagaimana pengamatan beliau Pandangan beliau tentang Harga BBM saat ini yang Naik Dan Kira-kira Apa sih Mungkin gak sih ada solusi gitu loh Dulu tuh gimana Jaman Pak Darwin Itu kira-kira Kalau pas BBM mau naik Itu gimana Karena PSBY kan juga naikin BBM juga Pak 4 kali Udah hobi juga deh naikin BBM Jangan Jangan juga mengkritik sekarang Beliau juga dulu naikin BBM Pak Pak Darwin sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang masih sibuk ngajar Masih sibuk ngajar Sama nulis-nulis Riset kecil-kecilan Enakan jadi menteri atau jadi dosen Jadi dosen Cuma jadi menteri itu Mungkin harapan kita itu ya Sempat memberi kontribusi ke bangsa Masyarakat Kontribusi ke bangsa Mempraktekan Jadi gak cuma Ngomong ya Jadi berkesempatan untuk mempraktekan Apa yang didapat dari Ilmunya Pak Darwin Bapak aplikasikan dalam Dan yang kita yakini Ternyata Perlu Mendapat dukungan orang banyak Walau betapapun itu benar Kalau tidak mendapat dukungan Susah implementasinya Tapi by the way Pak Darwin ini kan orang ekonomi Pak Kok di SDM Pak? Ya karena memang kalau kita lihat SDM itu Mengolah sumber daya alam Yang di dalam prinsip ekonomi itu Berkenaan dengan Komparatif Advantage Yang harus kita bisa daya gunakan Untuk menimbulkan kesejahteraan Bagi orang banyak Di permukaan bumi Indonesia ini Kan begitu ya Intinya itu Intinya dari Komparatif Advantage Ditransformkan menjadi Kemampuan keunggulan nanusiawinya Atau Kompetitif Advantage Kalau kata Michael Porter gitu loh Nah Jembatan ini yang kita masih Belum sukses Sehingga artinya Setelah bertahun-tahun Kita mengolah sumber daya alam Antara lain khususnya lewat SDM Di samping pertanian Dan perkebunan Itu Sebagian besar rakyatnya Masih belum mampu Menembus sektor formal Masih hidup di dalam Informalitas Kegiatan ekonomi Dan Sebagian besar dari tenaga kerja kita Masih menjadi tenaga kerja yang berpendidikan rendah Atau maksimum SMP atau kurang Itu ada sekitar 60% Jumlahnya Sekitar 77 juta Dari 136 juta tenaga kerja kita Pertanyaan yang mendasar buat saya Pak Gitu loh Pak Balik lagi ke Pengalaman Bapak dulu ya Dan juga Background Bapak sebagai ala ekonomi Benarkah pembentas tepat Menaikan harga BBM saat ini Di saat kondisi ekonomi Konon katanya sedang tidak baik-baik saja Gimana menurut Pak? Kalau harga minyak dunia naik Dengan setting pengolahan sumber daya minyak bumi kita seperti ini Mau gak mau Kita memang harus menaikkan Karena memang kita dibantu oleh kontraktor minyak aksing Untuk mengeksploit sumber daya minyak bumi kita Gitu loh Jadi settingnya membuat logis untuk Kalau harga minyak bumi naik Berarti ongkosnya naik ini Ongkos bahan Baku minyaknya untuk diolah menjadi minyak matang Gitu ya Tapi kalau soal tepatkah dia dinaikkan sekarang Itu menjadi relatif Nah saya termasuk pihak yang melihat Sebetulnya ada berbagai perlini Yang harus dioptimalkan dulu Betulkah kuota BBM bersubsidi yang kita butuhkan itu adalah 15 juta kiloliter buat solar 23 juta kiloliter buat petal light Apa itu gak kebanyakan Kan gitu ya Kebanyakan Iya Sebetulnya Bisa dihipotesiskan ya Belum bisa dipastikan Karena harus terbukti dulu Bahwa di dalam undang-undang Energi Undang-undang kelistrikan Subsidi energi Termasuk subsidi BBM itu Masih perlu selama ada golongan tidak mampu Nah sekarang siapa golongan tidak mampu Nah saya ngacung tangan nih Sebagai salah satu ekonomi ya Kalau tenaga kerja kita Itu menghasilkan hasil kerja Hasil income yang tidak memadai Mereka yang menurut saya adalah berpendidikan rendah Jumlahnya adalah 77 juta Dari 136 juta tenaga kerja kita Artinya 57% itu berpendidikan rendah Hasilnya di bawah 2,3 juta per bulan Pendidikan rendah itu SMA ke bawah? SMP ke bawah Maksimum SMP Lulus SMP tapi gak sempat SMA Atau SD Kan gitu ya Nah di dalam 77 juta tadi Itu lebih dari 50% adalah SD ke bawah Nah mereka ini adalah mereka-mereka yang jarang kita lihat di jalanan kota-kota besar Kecuali di jalanan kota-kota di pelosok gitu ya Atau mereka yang gak bisa keluar rumah karena wajib kerja Demi sesuap nasi kan begitu ya Nah mereka ini boleh jadi hanya sebagian besar saja yang punya kendaraan bermotoran Oh ada dua Boro-boro mau punya Avanza yang disebut mobil sederhana atau mobil-mobil yang lain gitu ya Avanza udah mahal sekarang Pak? Udah mahal ya kan gitu ya Jadi artinya Bukan iklan ini bukan iklan Emang mahal beneran Jadi subsidi BBM itu menurut undang-undangnya buat golongan tidak mampu Sekarang ini yang kita garis bawahi dan kita masih menantang Artinya dalam arti men-challenge ya Pemerintah yang sedang memerintah Zaman dulu, zaman sekarang atau ke depan adalah Siapa golongan tidak mampu? Sayangnya ironinya golongan tidak mampu adalah mereka yang berkendaraan di bawah 1.500 cc ke bawah Ini yang membuat kita masih prihatin Oh ini masih salah arah Berarti ketidaktepat sasaranan di dalam penyeluruhan BBM yang bersusun ini masih akan berlanjut Karena kriteria dari Perpres nomor 191 kalau nggak salah Nomor 2014 ya tahun 2014 masih salah Masih salah ya kenapa ya? Karena orang punya kendaraan mobil jelas golongan mampu itu Bukan berarti dia mampu beli BBM Bukan mampu relatif terhadap jutaan tadi Sekitar 77 juta sampai 81 juta yang lebih nggak mampu Itu orang-orang yang nggak tersentuh Kan begitu Jadi maksudnya Bapak setuju dengan adanya kenaikan harga Pertalet itu? Ada dua jawaban ya Setuju karena memang lebih mahal harga minyak dunianya Yang kedua gitu Masih belum terlalu setuju karena masih ada jalan lain Nah jalan lainnya adalah kuota BBM itu nggak usah sebesar itu Subsidi BBM nggak usah sampai berjumlah 152 Naik menjadi 300 Akhir menjadi 500 triliun Nggak usah sebesar itu Kenapa? Karena saya mencurigai Mencurigai disini artinya menengarai ya Bukan dalam arti negatif Bahwa proses penetapan jumlah BBM Eh kuota BBM bersubsidi Itu masih belum punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan Dasarnya apa? Dasarnya haruslah kemudian undang-undang dasar Undang-undangnya gitu ya Adalah jumlah golongan tidak mampu Oke Nah ini kalau kita lihat Dulu waktu saya menteri dan sekarang mungkin masih gitu ya Menteri yang sekarang Itu jumlah kuota BBM bersubsidi Diajukan oleh gubernur Untuk wilayah masing-masing Dan gubernur dapatnya ya Tentu dari Pemda di bawahnya Termasuk dari Ikatan Pengusaha Sarana Pompa Bensin Umum SPBU gitu loh Nah kemudian ini semua Ya di apa namanya Dibimbing oleh tangan-tangan dari lembaga kita yang bernama BPH Migas Kayak gitu ya Nah saya pernah waktu itu untuk meneliti Untuk melihat dasarnya apa Ternyata ini ironisnya Dasarnya adalah angka lama Jadi kalau angka lamanya salah Berarti yang sekarang salah Kalau angka lama yang lama yang lamanya salah Berarti kesalahan itu terus berakumulasi Nah ini ditengarai oleh seorang anggota Komisi 7 Saya lupa dari partai apa Jadi gak perlu juga disebutkan Di Maluku juga berlaku itu Kelihatan Penetapan yang gak berdasar gitu loh Nah jadi karena itu Mari kita bikin gitu ya Semacam task force Untuk mendefinisikan dan menentukan jumlah yang tepat Bagi kuota BBM per wilayah Termasuk per provinsi Kalau di jumlah Saya punya keyakinan Pertaline gak perlu 23 juta kiloliter Sedangkan solar gak perlu sejumlah 15 juta kiloliter Seperti di tahun 2002 ini Jadi maksudnya yang berhak menerima BBM Hanya pengendara motor aja gitu atau gimana? Adalah pertama-tama payung besarnya golongan tidak mampu Berarti motor gitu? Golongan tidak mampu Kemudian kan ada banyak-banyak kendaraan ya Dari 146 juta kendaraan di Indonesia Motor 119 juta Boleh jadi ini Karena kita melihat ya Secara kasat mata dan kita bisa sampling Mereka yang memiliki motor adalah mereka yang Menyambung hidup dengan menjadi Pengendaraan Gojek gitu ya Gojek ya Dan lain-lain Dan lain-lain Yang gak mampu beli mobil Dan lainnya kan gitu ya Yang gak mampu beli mobil Dan kemudian di lain pihak Yang kedua Yang besar dari 146 juta kendaraan di Indonesia itu adalah 22.500.000an Itu adalah jumlah kendaraan roda empat Kan gitu Sisanya adalah kendaraan Truk Kemudian bus umum Bus umum cuma tinggal 200 ribu aja Nah Untuk diketahui Ya mungkin sampai sekarang masih berlaku Presentasenya Bahwa dari jumlah BBM bersubsidi Yang paling besar Konsumennya adalah transportasi darat Dari transportasi darat Yang paling besar konsumennya adalah mobil Pribadi Pribadi Jadi dengan demikian bisa dihipotesiskan ya Sampai kebukti bahwa BBM bersubsidi ini salah arah Masuk ke transportasi darat yang mobil roda empat tadi Berarti benar dong yang pemerintah lakukan dengan adanya aplikasi Misalnya MyPertamina itu apa aplikasinya itu kalau gak salah? Akan menjadi benar kalau jumlahnya sampai Jadi untuk diketahui aja Yang daftar MyPertamina itu Saya dengar di data-data yang lalu masih 1 juta Menuju 2 juta Sedangkan motor kita aja 117 juta Mobil kita aja di Indonesia 22 juta Hampir 22 juta 500 ribu Kan gitu loh Jadi si angka 1 juta 2 juta Untuk dibarkotkan dalam beli BBM bersubsidi Itu masih jalan yang jauh ke depan Kan gitu loh Jadi ada keraguan yang berulang di pemerintah sekarang Untuk menetapkan kriteria siapa Mereka yang berhak untuk membeli BBM bersubsidi Saya punya usulan Pakai data DTKS Data terpadu kesejahteraan sosial Kan gitu ya Ini lagi dicanangkan pemerintah Tapi Menteri SDM tahun 2017 Panah menerapkan itu Jadi pelanggan listrik 900 VA Itu rumah kecil ya Kalau 450 lebih kecil lagi Lebih sederhana lagi Itu kemudian disaring Dengan data DTKS Jadi yang eligible Berhak untuk masuk ke dalam data Terpadu kesejahteraan sosial Akhirnya turun pelanggan Listrik 900 VA Turun 30% Jadi saya membayangkan Beli BBM bersubsidi Kalau dipadu dengan Sistem tertentu Yang menggunakan data DTKS Sebagai penyaring Boleh jadi itu kan turun jauh Jauh sekali Ya sehingga subsidi BBM kita Secara total Kalau kuotanya Nggak sampai 23 juta Kilo dia terbuat peta light Mungkin bisa hanya Di bawah 100 triliunan aja Sayang-sayang uang itu Untuk ya Dibakar Secara tidak tepat Jadi dibakar sih boleh saja Asal dia menimbulkan Kegiatan produksi yang lain Jadi ini koreksi juga Buat Pak Rizal Ramli Artinya Dibakar sih memang kita Oke kalau itu buat produktif Tapi kita nggak oke Kalau itu buat kegiatan Yang sekedar Yang nggak produktif Yang nggak produktif Artinya kita Berlaku boros Dalam menggunakan BBM Saya nggak Sedang mengkritisi Kita semua Secara nggak berdasar Karena elastisitas Penggunaan energi Kita masih di atas satu Dan masih dianggap boros Jadi mobil kita Jumlahnya juga Kendaraan kita Nggak sebanyak Negara-negara tetangga Tapi penggunaan BBM Kita terlalu banyak Itu Gitu Tapi gini loh Pak Kalau saya Lihat-lihat Pak ya Kita amati data-data Dari Harga minyak dunia Minyak dunia lagi turun Kemarin minyak dunia lagi turun Pak Lagi turun Tapi BBM kita naik itu Dan harga Bahan bakar minyak kita ini Termasuk juga yang Cukup tinggi Dibanding negara-negara Yang juga mungkin Nggak sekaya kita Gitu loh Pak Kenapa mereka bisa Kita nggak bisa Apa sih Permasalahannya Kalau sekedar Cuma Untuk Ngurangin Ngurangin jumlah subsidi Terus dialihin ke sini Menurut saya itu Manfaat dasar ya Pak ya Ya kalau lo mau lebihin disini Ya kurangin disini Nggak bisa Pak Kumpulin semua orang-orang pintar itu Gimana caranya biar BBM Tepat nggak tetap nggak naik Tapi Ya Karena gini loh Pak Kalau memang kita mau Berikan subsidi kepada Rakyat menengah Yang tadi seperti yang Bapak bilang kan Kalau Pertalite Atau BBM subsidi itu Kuotanya masih besar Otomatis Masyarakat menengah yang Mendapatkan banyak subsidi disitu Saya melihatnya Mungkinkah Di saat Masyarakat menengah itu Mendapatkan subsidi juga Itu dampaknya juga baik kok Buat masyarakat ke bawah Misalnya Masyarakat menengah itu Yang bawa mobil dan lain-lain Misalnya mereka punya Dagang apa Dagang atau Bisnis apa Otomatis mereka dengan Lebih banyaknya pengeluaran Mereka tidak naikin harga Misalnya gitu loh Pak Kepada pembeli Secara makro gimana Pak Itu kan ahli ekonomi makro nih Pak Gimana pangan Bapak selalu itu Pak Ya pertama-tama Kalau orang banyak Yang pintar-pintar dikumpulin Maka hasil tarik-menarik Interaksi dari pendapat mereka Yang berbeda itu Itu akan sampai nanti dulu Ini prinsipnya apa sih Subsidi itu Akan ketemu Hampir sama Dan gak bisa lagi diperdebatkan Buat orang gak mampu Oke Dan wakil rakyat Pada tahun itu Memang pernah gitu ya Mengundang orang-orang Ahli ini sehingga pada kesimpulan Sampai pada kesimpulan Untuk orang tidak mampu Golongan tidak mampu Oke Nah kan Ujungnya Atau misalnya Misalnya gitu Pak Untuk tidak mampu ujungnya Tapi agar masyarakat tidak mampu ini Tetap hidup tenang Tetap hidup berjalan dengan baik Mungkinkah Masyarakat yang setengah mampu pun Disubsidi otomatis Ada gak Semacam kayak Ekosistem Ekosistem ada Yang dijelaskan tadi betul Gitu ya Itu yang di dalam ekonomi Kita nyebutnya Circular flow of economy Jadi ada government Ada sektor luar negeri Ada sektor produktif Dalam hal ini Firm Lingkungan perusahaan Dan ada sektor rumah tangga Household Kan begitu ya Dan household ini terdiri dari klasifikasi Dari mereka yang mampu Setengah mampu Sampai Do Ava Begitu juga perusahaan Dari perusahaan yang berskala besar Sampai ribuan yang berskala kecil Dan mikro Itu sebuah ekosistem Yang saling Mempengaruhi Begitu ya Yang jadi soal Ketika Hasil bumi Indonesia Yang dijual Kemudian diberikan juga Kepemerintah dalam bentuk pajak Karena pemerintah harus mengelola kita semua Itu Diberikan Diretribusi Redistribusi Ke mereka yang gak mampu selama ini Yang karena Daya tawarnya Entah pendidikannya Kemampuannya Dan pergaulannya Gak bisa mendapat Kue pembangunan Itu diberikan Oleh pemerintah Dari hasil pajak tadi Dan pajak terbesar Memang datang dari sektor Antara lain Energi dan mineral Dan itu sudah berperan Seperti itu Yang jadi soal Kalau ini terlalu besar Untuk Apa namanya Untuk Kegiatan konsumtif Termasuk Penggunaan Energi yang Tidak tepat Maka sayang-sayang Hasil bumi Indonesia Jadi APBN Punya tiga fungsi Yang namanya Pertama fungsi Distribusi Fungsi stabilisasi Dan satu lagi Adalah fungsi Alokasi Nah Kalau pemerintah Cuma ngomong Ngambil pajak Ngambil pajak Ngambil pajak Maka ini dalam rangka Adalah fungsi Distribusi Itu pun dia harus Suntikkan ke kaum doafa Dalam bentuk subsidi Kalau pemerintah Misalnya Dari duit Yang dihasilkan Kita akan ke sektor itu Infrastruktur Ke balai latihan kerja Ke sekolah Dan kesehatan Maka itu namanya Kedalam fungsi Alokasi Dialokasikan setepat-tepatnya Ya kan Nah kemudian Ada lagi fungsi stabilisasi Ini dalam keadaan Bakal inflasi Maka pemerintah Mengajak kita semua Agar jangan terlalu Jor-joran Dalam membelanjakan Misalnya khusus APBN ya Sebab kalau di tingkat rumah tangga Justru kalau perekonomian Bakal apa Bakal lesu Ya Harus belajar Tapi jangan Belanja pakai hapa Belanjanya Kan gitu ya Itu masalahnya Pak Ya jadi Saya tetap Melihat Kalau dikumpulkan Orang-orang pintar Ditanyakan tentang Soal BBM bersubsidi Dan berapa besarnya subsidi Nanti kesimpulannya akan sama Kita peruntukkan ini Untuk golongan tidak mampu Gimana kalau pakai Jadi langsung gitu Maksudnya Bukan untuk mempengaruhi ekosistemnya Tapi langsung Kepala yang tidak mampu Langsung Kalau gitu challenge-nya Pak Kalau gitu misalnya Pak Mau maaf Kalau gitu challenge-nya Kenapa tidak sekalian misalnya Oke pengendara motor aja Harga BBM Bukannya dinaikin Malah kita turunin Itu setuju Jadi Kuotanya tetap Kuotanya berkurang Tapi memang bebannya naik juga Kan otomatis Ya nggak mungkin lah Pak Orang-orang Mampu pengen naik motor gitu loh Pak Yang punya mobil sekarang Mau naik motor Panas-panasan gitu kan Menurutnya agak adem sekarang Tapi maksudnya gitu loh Pak Kalau kita memang Target-nya adalah Orang-orang yang tidak mampu dikategorikan dalam Dalam jenis kendaraannya Berarti ya motor Iya Dan motor Jadi hasil temuan Ini mungkin yang dibiayai Pertamina penelitiannya Tapi yang jelas sudah diungkapkan oleh korporat sekretari Pertamina 80% dari kuota BBM bersubsidi Itu dinikmati oleh 60% golongan berpendapatan teratas Sedangkan sisanya 20% dari subsidi BBM tadi Dinikmati oleh 40% mereka yang terendah Jadi proven itu angka 60% Iya Angka sebagai tidak tepat sasaran Tidak tepat sasaran yang lain adalah BBM bersubsidi yang dibagi ke wilayah-wilayah Indonesia Itu di beberapa provinsi Justu mengalami kebocoran Distribusinya? Iya Ada yang kencing gitu maksudnya? Ada yang kencing Oke Ada yang kencing Kebocorannya terutama ke sektor yang banyak perkebunan Oke Ya Perkebunan swasta besar Kemudian sektor-sektor yang ada industri besar Jadi pertambangan besar Itu pada masa Bapak dulu? Sampai sekarang masih Masih ada sekarang? Saya mempunyai guidance sederhana aja Oke Distribusi kuota BBM per provinsi Coba dibagi dengan jumlah populasi orang Kemudian kolom satu lagi dibagi dengan jumlah populasi kendaraan Maka kita akan ketemu angka-angka yang aneh Sehingga kita akan melihat provinsi-provinsi tertentu kok nyelenek sendiri angkanya Kok kamu bisa besar ya jumlah kuota BBM per kendaraannya Padahal jumlah kendaraan di kamu cuma segitu Nah nanti kita akan menemukan ternyata daerah ini adalah daerah yang banyak wilayah perkebunannya Banyak pertambangannya Misalnya ada di Sumatera Tertentu dah ya Kita tahu ya Kita tahu ya Jadi perkebunan-kebunan besar yang banyak sawit Banyak pertambangan batu bara segala macem Nah jadi menurut saya ketidak Ketidakadilan atau ketidakmerataan itu bukan hanya dibeli oleh mobil pribadi Tapi bocor dia teruk-teruk besar Berapa persen Pak? Kalau Bapak lihat kebocoran data itu kira-kira Dari jumlah kuotanya Saya belum pernah neliti Cuma yang saya lihat adalah Saya hitung jumlah rupiah triliun dari subsidi BBM Saya bagi dengan jumlah SBBU Katakanlah SBBU berlogo Pertamina Maka muncul yang namanya potensi black market Antara harga subsidi misalnya Waktu itu Rp5.500 Kemudian harga ekonominya di Rp13.000 something Tumbul dorongan keuntungan untuk memetik Rp8.800 per liter Untuk dijual sebagai minyak misalnya solar industri atau minyak industri Iya, katakanlah dia jual penuh ya Kebocoran 10% saja Maka per satu SBBU di Indonesia Nah dimanapun itu Bisa mendapat keuntungan Rp190 juta per bulan per SBBU Setahun dia bisa merauh Rp2,1 miliar per SBBU Nah, jadi memang potensi black market ini Kalau 50% saja oleh dia dibocorkan Sehingga yang berhak katakanlah Oh udah abis nih kita mau antri abis gitu ya Maka dia bisa merauh Rp10 miliar per tahun satu SBBU Wow Nah, jadi kebocoran ini Apalagi kalau di daerah ini kan kontrolnya mungkin lebih sulit Iya, karena itu menurut saya perlu ada task force Yang isinya lintas lembaga Ada BPH di situ Ada unsur wilayah, PMD setempat Tapi perlu ada BPK atau BPKP whatever Termasuk KPK, termasuk kepolisian Kan gitu ya Maka saya lihat bisa Itu satu hal ya Kebocoran bisa sangat dikurangi Masih, masih Silahkan ketik di internet Tapi besar nggak sih Pak? Maksudnya kalau bocor-bocor tipis-tipis ya Ya dimahapin lah Yaudah oke lah ya Tapi saya dapat bayangan Kira-kira berapa persen nih Kira-kira, kira-kira aja Kalau misalnya harus dikira-kirain lah ya Asumsi Kalau saya kok yakin ya 10 persen itu masih bocor Masih ada 10 persen Di Rut Pertamina, Ibu siapa namanya? Ibu Nike Dia pergi ke Sumatera Maka dia menemukan potensi-potensi kebocoran itu Itu berbeda 10 tahun sama zaman saya Masih menemukan itu Nah sekarang Temuan dari anggota Komisi 7 Yang pulang ke Konstituen Siti di Maluku Juga menemukan ternyata penentuan kuota tadi Berdasarkan adalah proyeksi dari angka lama Jadi usul saya yang selanjutnya adalah gitu Pernah diusulkan oleh anggota Komisi 7 Waktu zaman saya Kita terapin zero budget aja Apa itu zero budget? Mengalokasikan budget untuk provinsi A, B, C Sampai ke provinsi ke 35 Berdasarkan Kamu butuhnya berapa Menurut data kamu Yang real Bukan menurut data lama Data lama less forget it Gitu loh Itu namanya zero budget Seolah-olah mulai dari nol pada setiap tahun Kan gitu ya Karena memang Kalprit atau biangkala di tempat sembunyi ini Di data lama Jadi menurut saya Silahkan bagi yang punya data Karena tujuan kita adalah positif, konstruktif Kirim ke email saya Tunjukkan bahwa di provinsi kami tidak Kami punya jumlah yang proven Sesuai sama ketentuan Hingga ini kuota yang kami butuhkan Itu pun masih kita uji dulu Dasar pengajuan tadi Betulkah berdasarkan filosofi golongan tidak mampu Keliatannya salahnya bukan hanya di daerah Kebocoran tadi Salahnya dari filsafat pusatnya juga Filosofi pusatnya juga Yang namanya golongan tidak mampu adalah Mobil dengan CC di bawah 1.500 CC Ambiar itu saya kira Ya karena gini loh Pak Secara politik Masyarakat menengah ini Kalau misalnya gak dikasih juga subsidi Ngamuk juga bahaya juga gitu loh Pak Kalau mungkin Mungkin Ya ini saya Pikiran nakal aja Pak ya Mungkin kalau Masyarakat menengah gak dikasih subsidi Bisa mempengaruhi juga Anak-anak buahnya yang Mungkin masyarakat yang lebih bawah Diserata ekonominya Jadi Mungkin berbahaya secara politik Kalau ngomong pragmatis Mungkin Tetapi kita ingat pesan Nelson Mandela ya Waktu kita pernah nonton We are government That's why We are supposed to do Kita harus We have to lead them Gitu loh Karena mereka gak tau Kita beritahu Cuma masalahnya Membahas isu BBM bersubsidi berapa Dan untuk siapa Jangan ujuk-ujuk Ketika harga sudah mepet Harga minyak dunia Mendadak Binal Tadinya diasumsikan 65 dolar Per barrel Gak taunya menjadi 105 Baru kita begitu Nah dalam waktu yang pendek Begitu biasanya Solusi yang dilakukan Adalah solusi-solusi pragmatis Yang kurang kedalaman Nah kembali Kepada pertanyaan Dek Vasko tadi Karena itu Bagaimana Mungkin gak ini ya Menyadarkan orang banyak Yang sebetulnya Relatif sedikit Dibanding banyak yang gak mampu Tapi mereka ada di perkotaan Dan vokal Karena itu dengan serial approach ya Pendekatan yang terus-menerus Sepanjang tahun Pertama-tama sampaikan Bahwa ada 77 sampai 81 juta Dari tenaga kerja kita Yang 136 juta Itu adalah mereka yang kerja serabutan Belum bicara jumlah anaknya itu Nah mereka ini itu Perannya pada PDB Cukup besar Lewat sektor usaha Kecil dan mikro Mungkin perannya dalam PDB Saya ingat saya sampai 40 sampai 60 persen Besar itu Nah apalagi kalau Mereka mampu bekerja lebih layar Nah kapan mereka bisa bekerja lebih layar Kalau mereka terlatih Bukan hanya terdidik Lulus SMA Lulus SMP Dimana terlatihnya Itu mah kasus lama Zaman Pak Arto Bung Karno aja Sudah memikirkan Tempat melatihnya Namanya Balai Latian Kerja Bung Karno membuat Pertama kali lima Ya di Jawa Udah ada zaman Bung Karno Pak Arto menuntaskannya Menjadi sekitar 340-an zaman Pak Arto Dimana pemerintah Membangun sekitar 260-an Waktu kita reformasi Rusak sebagian besar 40 persen rusak Dan untuk membetulkannya itu Dan membuatnya bagus lagi Satu BLK butuh 43 miliar Itu udah BLK cakep itu Nah setiap Satu triliun Tambahan BBM bersubsidi Kalau dibagi dengan Angka 43 miliar Bisa menghasilkan Sekitar 20-an BLK Balai Latian Kerja gitu loh Kota Provinsi kita aja Jumlahnya paling cuma 35 Nah sekarang Balai Latian Kerja kita Yang bagus Yang di bawah kendali pusat Itu mungkin jumlahnya Antara 11 sampai 17 Dan kalau kita melihat Gitu Akan kagum Kita lihat Ternyata Oh kalau gitu Siap betul ya Orang-orang yang dilatih disini Karena mereka bisa ini Bisa itu Bukan begitu ya Ternyata Memang betul bisa Bisa Cuma sayangnya jumlahnya sedikit Oke Coba jumlahnya diperbanyak Zaman Pak Arto 300-an 300-an Tapi kan kalau sekarang Katanya ada kartu prakerja itu loh Pak Ya memang Belatiannya Belatiannya ke sana Tonton video Kita positive thinking aja Si kartu prakerja tadi Nyambungnya ke Balai Latian Kerja Yang lebih konseptual Dan apa istilahnya Berdasar ini Dimana ya Saya belum sempat meliti ke situ ya Jadi Balai Latian Kerja itu Betulkah bermanfaat hasil itu gitu Maksudnya Pak Iya Betul Betulkah bermanfaat Tapi yang jelas Kalau Balai Latian Kerja Itu bermanfaat Jadi ada Balai Latian Kerja Bantaeng Misalnya di Sulawesi Ada juga di Kalimantan Yang di Bekasi Kalau mau lihat Balai Latian Kerja Itu juga ada gitu ya Balai Latian Kerja itu Bayangin ya Dia itu kayak sebuah kampus 3 hektare 30 ribu mekot persegi Ada asramanya Dan ada peralatannya Kan gitu Zaman Pak Arto Mayoritas Balai Latian Kerja Itu Balai Latian Kerja Industri Kan gitu ya Balai Latian Kerja Industri Ini Balai Latian Kerja yang paling solid Tetapi paling berbiaya Karena peralatannya itu Cepat dimakan waktu Dan harus diperbarui Teknologi Karena teknologi terus berkembang Nah jadi saya kira Ya kalau zaman sekarang Misalnya ada Balai Latian Kerja Konten Kreator Misalnya kan Ada Balai Latian Kerja Misalnya ya Kalau perlu sebenarnya UMKM UMKM itu Pak Emru juga digiatkan Karena kan faktor UMKM ini juga faktor penyangga Ekonomi kita secara nasional kan Pak ya Betul Nah jadi dari 100% Atau disuruh nonton video aja Nonton video Download Bayar Menonton gitu kan Iya Jadi dari 100% unit usaha kita Ya Itu Jumlah UMKM nya itu hampir 99% Oke UMKM Dan dari UMKM tadi M pertama kita hilangin Itu menengah Tinggal yang tinggal KM Kecil dan mikro Kecil dan mikronya masih 98% 98% Jadi Apa itu yang namanya kecil Pegawainya di bawah 10 Itu kecil Kalau mikro itu pegawainya di bawah 4 Macam delas berarti masuknya kecil Iya ini Pegawainya cuma di ini doang Jadi Ini masuknya sektor informal Tapi sektor informal yang begini pengecualian Ada sektor informal bidang arsitek Ada bidang teknologi informasi semacam ini gitu loh Ini sektor informal yang memang orangnya sengaja informal Oke Maaf saya bercanda ya Yang antara lain supaya gak kepegang tangan pajak pemerintah Gitu loh Tapi gak apa-apa Bayar pajak Jadi arsitek-arsitek yang kerja sendiri Itu masuknya sektor informal Dan skalanya masuknya ke dalam Kalau dari jumlah orang Mikro Tapi kalau dari jumlah omset Dia masuknya ke dalam kecil atau menengah mungkin Karena omset itu mungkin di atas 250 juta Udah masuk ke menengah gitu Nah sekarang gini pak Ini menarik pak ya Ini kita Tadi kan kita diskusi mengenai soal BBM Sambil minum ya Sambil minum silahkan pak Nah Yang jadi menarik Karena bapak tadi sempat tersebut Diskusi soal pajak ya pak ya Pak Darwin Saleh ini Al ekonomi Nganjar masih Gak capek pak nganjar Udah masuk gini masih nganjar aja pak Iya Kalau gak nganjar maka nganjarin orang rumah lagi Sebenernya alasan dari keluar rumah lah ya Gini pak Ini pertanyaan ini pak Saya kadang suka agak gedeg Sebenernya pak Mohon maaf pak ya Buat kepada para ekonomi-ekonomi yang Setiap saya nonton TV Gitu ya Alhamdulillah Kita menerima pajak Dengan sesuai dengan target pajak kita Sekian persen Alhamdulillah Dengan teks amnesti lah Dengan apalah pengampunan Intinya Gimana cara Intinya yang saya tangkap ini Ini kok negara bangga Karena berhasil Majakin rakyat gitu loh Buat saya sebenernya Harusnya menurut saya pak ya Kenapa gak ya Misalnya dikumpulin Di sektor Di dalam kementerian keuangan itu Para entrepreneur-entrepreneur yang Bertugas untuk mikirin Gimana caranya Lu jangan narik pajak Otak pertama aja gitu pak Jadi maksud apa Tujuan utamnya bukan narik pajak Lu Pikirin dong Biar negaranya untung gimana pokoknya caranya Bisnis ke negara itu Atau misalnya Ngebuat BUMN yang skala besar Bersaing dengan Microsoft Bersaing dengan Facebook Gitu misalkan pak Atau Dan lain-lain lah Karena saya punya keyakinan pak ya Orang-orang Indonesia ini Banyak orang-orang cerdas Dan orang-orang pintar Banyak kampus-kampus negeri juga yang Akhirnya lulusannya dipakai di luar negeri Untuk menjadi Untuk nge-lead disana loh pak Saya kok yakin Misalnya kalau saya jadi presiden nih pak Satu yang saya tugasin pertama adalah Saya panggil menteri keuangan Wah gak ya Misalnya Pak Darwin jadi menteri keuangan Misalnya Misalnya Pak Darwin Gila sombong banget gue Gak sopan nih orang tua Kan misalnya Misalnya Pak Darwin Saya punya mimpi Bagaimana pak Darwin bisa Pikirin Kita bebas pajak negara kita Misalnya Coba pak Darwin pikirin Gimana caranya Pokoknya pikirin deh Ali ekonomi kan Ali ekonomi semua Papa kumpulkan semua Kita bisa Kita bisa Jadi negara yang bebas pajak Entah dihasilkan keuangan dan lain-lain Mungkin gak pak Mampu gak negara misalnya pak Yang saya tahu pak Yang saya tahu Ada negara yang begitu Contohnya kayak Brunei Saya dengar Brunei tuh bebas pajak Dengan dia punya hasil Minyak buminya Akhirnya Dijadikan APBN negara itu Tapi Balik lagi Ntar Wah ya kan Brunei negara kecil Kita negara besar Loh kok kepalanya begitu Berpikirnya Justru harusnya kita negara besar Lebih banyak untung Gitu loh pak Maksudnya itu Iya iya bisa itu Kenapa berpikirnya kebalik ya Bisa gak sih Diputer balik itu pikirannya Misalnya kayak Wah Amerika aja bayar pajak Ya terus Lu mau contoh yang Begitu Contoh yang bagus dong Maksudnya Saya yakin misalnya Kalau misalnya itu terjadi pak Wah negara tuh jadi negara Indonesia ini jadi negara idaman banget Mungkin orang-orang luar Mungkin berebut Masuk ke Indonesia Buat jadi warga negara kali pak Gimana pak Pandangan bapak soal itu pak Mungkin jawabannya Wah itu ide besar Itu ide bagus Kan begitu ya Walaupun agak berbeda Dengan arah Yang sebaliknya Dari kecindungan negara Yang makin maju Negara makin maju Pemerintahnya makin anteng Dan gak banyak melakukan Peranan Peranan besar Karena yang berperan adalah Warga negaranya Lembaga-lembaga perusahaan Negaranya Warga negaranya Gitu loh Jadi pemerintahnya masuk Ketingkat pengaturan Dan pengawasan aja Kan begitu ceritanya Karena ini negara Yang Kepulauan terbesar Tapi di lain pihak Kalau diminta Merealisasikan Katakanlah menteri Ditunjuk diminta Merealisasikan Maka menteri manapun Dia akan sanggup Barangkali Tapi dengan catatan Saya perlu waktu pak Kasih waktu Waktu ditanya Waktunya apa Berapa lama Dan alasannya apa Maka dia kemukakan Alasannya dulu Gini pak Tenaga kerja kita ini 136 juta itu pak Mayoritas pak Hampir 60 persen Itu masih Berpendidikan rendah pak Jadi mereka masih Lemesan Anaknya juga Masih belum sekolah Tertentu juga gitu loh Jadi mereka masih Harus kita santuni Dan kita bimbing Kan gitu ya Kalaupun mereka Nggak kita sediakan Gitu Apa namanya Pelayanan kesehatan Mereka sakit-sakit kerja Atau kemudian Sakit lantas meninggal Jadi dengan kata lain Selama Daya mereka mencukupi Kebutuhan dirinya Masih kurang Pemerintah harus Mengadakan Nah Karena pemerintah Masih harus mengadakan Kami perlu waktu Kan gitu kan Sampai kapan Sampai komposisi Tertentu Ya kan Katakanlah Mayoritas sudah Lulus SLTA Ya kan Nah sekarang yang Lulus SLTA kita itu Mungkin 27 persen Kalau saya nggak salah Pak izin pak Saya potong dikit pak Maksud saya gini loh pak Bukan berarti kita tidak memberikan bantuan kepada mereka Negara tidak memberikan bantuan kepada mereka Negara tetap memberikan bantuan Tapi APBN kita bukan dari pajak Tapi dari keuntungan bisnis negara Misalnya negara berbisnis Kita punya laut pak Kita punya ikan Kita punya minyak bumi Kita punya minyak darat Semua udara Semua hutan Semua kita punya pak Kasar-kasarnya gini pak Saya mikir Misalnya kasar-kasarnya pak Udah lah Misalnya Udah Sewain deh Tuh satu pulau deh Tuh ke negara mana Kayak gitu Lu bayar tapi ya 1000 triliun untuk pulau Lu juga tuh Bayar sekitian Tapi rakyat gue Nggak lo pajakin Maksudnya Gue bisa kasih rakyat gue duit Tanpa gue harus peres rakyat yang Ekonominya mungkin di atas Atau mungkin Bisnis-bisnis itu Ya kalau perusahaan asing yang mau dagang Di negara Indonesia Ya mungkin kita tarikin Nggak apa-apa gitu loh pak Mungkin nggak sih pak Saya berharap ada 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 seorang ekonom Yang mungkin Visioner Punya pemikiran terbalik Dari Rata-rata banyak ekonomi yang lain ya pak ya Dari Di kepalanya hanya pajak 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 dan pajak Saya pusing pak Mendingan buat zakat pak Buat zakat aja udah lumayan pak Ini kan menarik Tapi memang Ya zakat Kalau perlu kita pakai konsep zakat Ada hak yang amil zakat Misalnya pemerintah gitu Boleh lah Misalnya gitu pak Gimana pak Buat eksersis ideal Itu menantang Cuma yang saya ingin sampaikan itu Jaraknya sekarang Jadi Katakanlah APBN kita itu Volumenya sekarang Di 3.000 triliun Kemudian 70%nya itu Dari pajak Jadi mungkin pajak kita Ini maaf Kalau saya salah Saya nggak salah ingat Di sekitar 2.400 triliun Jadi Membiayai kegiatan negara Terutama dari pajak 2.400 triliun Di lain pihak Yang diceritakan di FASCO tadi Dari keuntungan perusahaan Perusahaan negara Kan gitu ya Itu yang namanya Dari Dividen Nah dividen kita paling gede Itu masih dari Pertamina aja Sama yang lain-lain Ada yang harus disubsidi Itu pun rugi katanya Itu pun kalau di total Kalau di total barangkali ya Saya nggak tahu persis Pertamina aja mungkin sekitar 20-25 triliun barangkali dividennya ya Kalau di total katakanlah 200 triliun Maka 200 triliun Dividen di total tadi Ketemu si hasil pajak Yang berjumlah 2.400 triliun Itu sebuah jalan yang masih jauh Ya jauh Memang sangat jauh Karena fokusnya ekonomi Mikirnya buat narik pajak pak Bukan mikirnya buat fokus disini Gitu loh pak Fokusnya bukan buat bisnisnya Gitu loh pak Saya lakin kok mampus Tapi ide tadi sebetulnya Bukan ide steril yang Tidak dipikirkan oleh founding fathers kita Makanya ada kata-kata Kemerdekaan Hak segala bangsa Itu maksudnya setiap warga negara Merdeka untuk bekerja Kemudian pemerintah dikasih misi Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan Tapi mereka mencerdaskan kehidupan bangsa Yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu Dia melakukan sesuatu Mendengar sesuatu Mengolah sesuatu Dia cerdas Disuruh bayar pajak Buat apa ini Balik ke saya enggak ini Kan begitu kan Kemudian Saya membayar pajak besar Tapi itu sampai ke orang doa Faham di samping saya enggak ya Kalau enggak Kemana nih pajak saya ini Atau katakanlah Kalau untuk membiayai kehidupan Bernegara Termasuk Afarat pemerintah Termasuk polisi dan jaksa Misalnya Polisi Saya tanya Termasuk polisi lalu lintas enggak dibayar Oleh pajak Iya Tapi kenapa yang atur lalu lintas Pak Ogah Anak-anak informal gitu Bukan polisi kan begitu Jadi memang akhirnya tantangan yang lebih dekat Adalah Ini pajak sekian Bukan sebatas kita diminta terus meningkatkan Membanggakan bahwa hasilnya meningkat Tetapi Kita ingin juga penggunaannya meningkat Penggunaannya meningkat Dalam kaset mata sehari-hari Oke Gitu ya Misalnya Misalnya Dalam bentuk Dalam mahal penerimaannya Pengeluarannya pun efektif Iya Misalnya dalam bentuk ya Kita bayar PLN PLN perusahaan negara Kan gitu ya Kemudian juga mendapat subsidi dari negara Yang berasal dari pajak kita juga Begitu kita ada masalah listrik Coba telepon Cepat sekarang Saya bisa upload buat PLN Betul Kan begitu ya Mereka selalu ada dan sampai malam kan Begitu kan Telepon 123 itu Pak ya Iya Atau misalnya Kita punya persoalan sampah Asal kena sampah lurahnya Kita komunikasi Cepat dia Ya kalau pantan menteri yang nelpon Yang lurah ya cepat lah Pak Gimana Pinter nih Kalau orang lainnya belum tentu Ngedeknya pinter nih Emang iya juga sih Tapi kita positif dulu Barang kali enggak Barang kali enggak Nah cuma ketika polisi Kita gak tau Ya ini lagi-lagi Tantangan buat semua aparat kita Ya kan Bahwa artinya ada logika Cerdas di masyarakat Ya Dan sayangnya gitu Jangan sampai kepergok Oleh kecerdasan masyarakat Ya Apa namanya Mindset belum berubah Masyarakat sudah lebih cerdas Oke Dari situ nanti Memuncul apatisme Kalau udah apatisme Dia gak berpartisipasi Jadi dalam kehidupannya Kehidupan kita jadi stagnan Di level itu aja gitu loh Tapi kalau masih pola itu Pak Itu masih kita Konteksnya masih dalam perpajakan gitu Maksudnya Masih dalam Fokus di 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 pajak itu gitu loh Pak Maksudnya Berapa kita membayar Manfaatnya apa untuk kita Kan jadi Itu masih di wilayah pajak Saya pengen nih Pak Misalnya Sekarang ini Semua ekonom Berfikirnya bukan buat Tarikin pajaknya Berfikir untuk Untungin di negara Hasilkan untuk APBN Gimana ikan kita bisa Jadi duit Gimana besi kita Timah kita Semua batu bara kita Bisa jadi duit Dan untuk dikembalikan Kepada rakyat Ini negara besar Saya benci banget Pak Mohon maaf ya Pak ya Saya agak marah Di saat Lo gak bisa gitu bro Kalau misalnya Saya bilang Brunei bisa Lo Brunei negara kecil Kita ini berapa juta Menurut kita Loh itu justru Malah harusnya lebih untung Kenapa gak berfikir begitu Di saat orang-orang Menjadikan Indonesia Juga bagai pasar doang Aduh saya sedih Pak Itu sebenarnya Prinsip itu Sudah lebih konkret Dituangkan di pasar 33 Kalau pikir-pikir ya Coba Perekonomian Disusun Sebagai usaha bersama Berdasarkan Asas kekeluargaan Gak ada kata Bahwa pemerintah Dominan di situ Tapi ada filosofinya aja Usaha bersama Semua bergerak Termasuk unsur pemerintah Dalam tangan BUMN Misalnya Kemudian cabang-cabang Produksi yang penting Dikuasai negara Ya kan Dan Yang memuatkan hidup Dikuasai negara Kemudian Bumi air yang terkandung Dalamnya Juga dikuasai negara Jadi muncul dua kali Kata dikuasai negara Dengan kata lain Eksistensi negara Masih perlu Masih perlu Cuma apakah dia Dalam bentuk Memungkutni pajak Atau mendorong BUMN-nya Sehingga bisa memberi Dividend lebih banyak Ini perspektif ke depan Saya kira Tapi mungkin Eksersis ideal ini Benar-benar Calon presiden yang nonton nih Pak ya Eksersis ideal ini Akan dapat tantangan Dari sosiolog 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 akan bilang gini Masyarakat kita ini Cenderung paternalistik Oke Mereka butuh Keterbimbingan Atau keterpimpinan Oke Mereka cenderung Mempercayakan nasibnya Pada sejumlah kecil orang Oke Karena itu agak masih jauh Untuk mereka bergerak Ngurus dirinya sendiri Tapi akan minta arahan dia Iya Nah arahan tadi Dalam bentuk eksistensi pemerintah Tapi kelihatan bukannya anti pemerintah ya Pemerintah akan lebih berwibawa Cuma lebih ke itu ya Lebih keperanannya Tidak dalam Variable Mengut pajak Dan Tapi menghasilkan duit buat rakyat Gitu loh Kasih duit ke rakyat Kasih bantuan ke BLT Kasih subsidi Semua itu bukan dari duit pajak Dan pemerintah akan lebih mempunyai wibawa Pak Sebagai presiden Misalnya saya presiden Pak Rakyat tidak akan menghina saya Gak akan bilang saya dungu Di saat Loh Kamu kalian ini tidak saya tarikin Justru saya membuat Kalian ini bisa menghasilkan sesuatu Bisa mendapatkan sesuatu Tanpa saya harus tarikin pajak-pajak dari itu Saya rasa belum dibawa bener Pak bangsa ini Itu Tapi pertanyaan-pertanyaan tadi Menantang Menantang untuk kita berpikir keras Tapi maksudnya paham Pak ya Oh bisa paham Bisa paham Mestinya kalau ada pengurus ISI Ikatan Sarjana Ekonomi Yang lagi bertugas sekarang Ini bisa menjadi sebuah tema Salah satu tema besar Untuk dipikirkan Jadi alternatif keperanan pemerintah Dalam membiayai pembangunan Tidak hanya dari Eh apa namanya Tidak sebatas Atau tidak lagi bahkan Terutama dari pajak Maka akan muncul Rekomendasi Tapi biasanya akan dikuti prasarat Prasarat ini terpenuhi Baru rekomendasi ini bisa jalan gitu loh Jadi saya kira memang tinggal Di forumkan dan diwadahkan dimana Mudah-mudahan Pengurus ISI mendengar Jaman dulu sih aktif Gak tau jaman sekarang Mungkin saya yang gak aktif Mendengarnya Atau mereka yang gak aktif Dalam bergiat gitu loh ya Tapi kembali ke BBM bersubsisi tadi Ada soal kilang Saya pengen cerita Gimana maksudnya Pak? Jadi Saya pertama-tama nyambut baik Sebuah partai Mulai Apa nisilahnya Memasyarakatkan Persoalan kilang kita Memang BBM Bersubsidi ini Makin Muncul urgensinya Desakan Untuk dinaikkan Atau tidak harganya Kemudian Ditambah atau tidak Kuotanya Dikurangin atau tidak Karena supaya gak Membani BBM Ketika memang Cukup banyak Jumlah BBM kita itu Gak kita olah sendiri Merupakan hasil beli kita Dari negara terdekat Katakanlah Singapura Nah Membuat BBM itu Membutuhkan kilang Dan kilang kita itu Boleh dikatakan Ada yang bilang 9 atau 10 Tapi yang jelas Sekitar 7 Yang besar-besar Ada 3 buah 4 buah itu Dibuat di jaman Orde Baru Tahun 71 74 Terakhir adalah Tahun 94 Yang lama-lama Peninggalan Belanda Nah itu semua Kalau jumlah Sekitar 1 juta 45 barrel Perharinya kira-kira Sedangkan kebutuhan kita BBM kita Mungkin sekitar 1,4 juta 1,5 juta Per barrel Nah kilang kita Yang 1,1 juta Lebih sedikit tadi Itu BBM yang mau dibuat Hanya sekitar 850 ribu Jadi Sekitar 50% BBM Yang kita butuhkan Kita impor Impor dari mana Dari Singapura Nah tinggal Kalau gitu Kok kita Tidak mengadakan sendiri Karena kilang kita Tidak meningkat jumlahnya Nah sekarang Kementerian SDM Dan pemerintah Pak Jokowi Saya dengar Mempunyai program Untuk Memperkuat Jumlah kilang kita Yang ada Ditingkatkan kapasitasnya Dengan tujuan Pada tahun 2030 Dan insya Allah Kita bisa mempunyai kilang Yang bisa menghasilkan 2 juta barrel per hari Nah selama ini Kita ngimpor Dari Singapura Asal tau aja Jumlah kilang di Singapura Kapasitasnya gak gede-gede aman Sekitar 1,4 juta aja Ya deket juga Negara calon dunia lah Ya negara calon dunia lah Ya ada semua ada Di situ Pabriknya gak ada Iya pabriknya gak ada Minyaknya gak ada Kan gitu kan Kainnya dari sini Mesin jahitnya disitu Semua ada pokoknya Palu gak ada Jumoh-jumohnya gue ada Sampai impor-impor orang Gak ada pak Iya Nah jadi Apa namanya Kemudian Untuk bikin BBM Kan kita perlu kerut Kerut yang kita hasilkan Dari perut bumi kita Di sekitar 650 ribu barrel per hari Untuk menjadi BBM Jumlah 1,5 juta Ya terpaksa kita Ngimpor dari luar Si kerut tadi Bahkan kerut aja pun Ngimpor juga Iya karena ada BBM Ada kerut kita Iya gak cocok buat Kilang kita gitu loh Jadi kerut jenis tertentu Yang harus kita impor juga Ada gitu ya Jadi persoalan kita Memang adalah jumlah Tambah Jumlah kapasitas kilang Atau jumlah kilangnya Kemudian Temukan lagi Gitu ya Atau tingkatkan lagi Kemampuan kita Menghasilkan minyak mentah Dulu waktu zaman Kita baru dapet nih pak Yang di Riau yang baru nih Apa nih Di Riau baru Kita dapet lagi nih Riau lagi ya Iya di Riau lagi Memang paling bagus Ada di Riau gitu ya Dulu kita puncak Pernah mencapai 1,7 juta barrel per hari Iya Ya cuma karena Sumur-sumur kita sudah lama Turun terus Dan teknologi Untuk membuat Yang turun tadi Supaya gak turun Itu makin meningkat Kadang kita simpul Sekundari Apa namanya Oil reserves gitu ya Sama tertiary Teknologi sekundar Teknologi tertiary Begitu loh Iya Pak Ini balik lagi Di saat pengalaman Bapak Dulu menjadi Menteri SDM Mungkin gak pak Gini Ini challenge Challenge aja Tadi gue nanya Tantangan 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 Namanya ngobrol Ngobrol malam Bermanfaat Mudah-mudahan bermanfaat Bermanfaat Nah ini pak Mungkin gak pak ya Harga minyak kita Tidak mengikuti harga minyak dunia Kepada Rakyat kita Kalau keluar ya terserah Tapi kepada rakyat kita Gak usah lah kita ngikutin harga minyak dunia Misalnya Tuh Tadi Perut bumi kita Milik Negara Dan untuk rakyat Sebesar-besarnya untuk rakyat Kenapa kita harus ngikutin harga minyak dunia Apa sekedar Mengikuti aturan internasional Tapi kalau Maksudnya Kalau memang keluar ya silahkan lah Harganya tinggi Sama lah misalnya gitu pak Kalau perlu dibuat rakyat Dikratisin aja Kalau perlu Yang tidak Kita import tadi Yang kita berhasil produksi sendiri Jadi misalnya Harganya sekian Tapi akhirnya Kalau karena kita butuh Crude oil dari luar Kita balik lagi Udah olah lagi di kilang situ Ya akhirnya menyesuaikan Dengan harga minyak internasional gitu pak ya Iya Toh buktinya pak Buktinya Rusia aja mampu Dia bisa bikin begitu Bahkan Dia menjual Di bawah harga minyak dunia Yang sekarang jadi Dia mungkin negara yang mungkin jadi Untung besar Di saat semua negara Akhirnya ada yang datang ke situ Belanja minyak di situ Belanja minyak di situ Gimana bapak lihat Peta globalnya juga di situ pak Akhirnya Untuk menjawab ini Sebetulnya tadi Logikanya udah masuk ya Karena memang Crude yang kita olah Atau BBM yang kemudian Kita hasilkan gitu ya Itu memang menggunakan Crude-crude yang impor juga Termasuk Crude dari kita Yang sempat diekspor Karena itu merupakan Bagi hasilnya dari kontraktor asing Kemudian kita minta kasih ke kita Wajib kasih ke kita Karena kita butuh sendiri Dan untuk itu Itungan-itungan harga internasional Artinya logiknya udah masuk Tapi ada lagi logik yang kedua Biasanya orang finance Orang bisnis bisa ngomong tuh Eh untuk kita menghasilkan minyak ini Peralatan Teknologi yang kita pakai Itu masih kita impor Artinya harga-harganya Masih harga internasional Itu peralatan Kemudian itungan balik pokoknya Itungan ekonomisnya Di biaya atau tidak Artinya Mesti harus pakai Ini kalau kita jual Biayanya berapa Kemudian harganya berapa Jadi memang Untuk kita Yang kemampuan Yang apa namanya Cadangan yang relatif terbatas Kita diurutan 25an ke atas Jadi salah juga Kalau kita sebut kita negeri kaya Kita bukan negeri kaya Kita itu negeri kaya dengan keberagaman Keberagaman Bukan cuma minyak Ada omogas Ada minyak Ada batubara Ada nikel Ada segala macam Kita tuh ada Tapi jumlahnya gak terlantas Terbesar 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 Ya kan Mungkin buat Buat kopi kita masuk Terbesar Buat lada terbesar Buat coklat terbesar Buat emas relatif terbesar Gitu loh Tapi kita kaya dengan keberagaman Tapi persatuan jumlahnya gak Nah jadi Jadi artinya Buat terus Tapi cukup lah Pak Buat kehidupin bangsa kita aja Oh iya Selalu cukup Selalu cukup Dan kan Tuhan Allah kan adil Iya kan Jumlah Kenapa sampai gitu ya Masanya dibiarin jumlah rakyat Berjumlah 273 jutaan ini Hidup disini Iya kan Kemudian alamnya gak bisa memberikan Iya Entah ikannya Entah karetnya Cuma bisa Bisa Nah disitulah tanggung jawab Pemerintah Si komparatif advantage tadi Keunggulan yang diberikan oleh Yang maha kuasa Dalam bentuk kekayaan alam ini Harus bisa ditransformkan Kedalam keunggulan orang Dalam bentuk Dia sehat Dia sekolah Tapi ada satu lagi Dia terlatih Terlatih Ini yang saya lihat Terlatih ini yang saya lihat Belum terlalu bunyi di APBN Mungkin di APBN 2019 Kartu Prakerja tuh Pak Kartu Prakerja tuh Pak Daftar Lagi-lagi kartu prakerja Pas saya lihat deh Barang apaan sih tuh Mudah-mudahan bener deh Kayaknya Fasko dari tadi Mempromosikan kartu prakerja Dagang Barang kali bener ya Iya Kemudian bener Kalau manfaat gak sih Teman-teman Pernah dapet Ikut gak ini Coba jawab deh Dapet kartu prakerja gak? Iya Coba teman-teman jawab Di bawah di komentar Jadi saya menduga Menengarai Anggaran yang kita Gelontorkan Untuk melatih Tenaga kerja Apa namanya Calon pekerja Tenaga kerja yang lulus Untuk terlatih Siap pakai gitu ya Nah itu saya lihat Masih kurang betul Tadi belum dijawab Pak Soal ini Pak Soal Rusia Atau mampu Akhirnya menjual minyak Di bawah standar harga dunia Iya memang Dia cadangan dia besar Lebih besar daripada Kebutuhan dia Jadi produksi oil Minyak mentah dia Lebih besar daripada Kebutuhan dia Itu penah kita Semacam itu Bukan hanya rakyat kita Yang artinya Keliatannya Dapat minyak murah Zaman itu Bahkan perusahaan Pertaminanya pun Bisa memberikan Banyak fasilitas BUMN perminyakan Iya Di luar Kornya sendiri Ada rumah sakit Pertamina JIS itu pun Jakarta International School Itu diadakan juga oleh Pertamina Jadi banyak Dulu ya Waktu minyak kita itu Yang diproduksikan Lebih besar daripada Kebutuhan kita Waktu itu ya Pernah Pernah Tahun berapa Pak Tahun tujuh Tujuh puluhan Sampai tahun tujuh lapanan Masih Kita masih net exporter Kita masih net exporter Kan gitu Nah kemudian Sebetulnya Kita bisa net exporter Terus Kalau kita masuk Ke era transportasi Masal Ya kan Sekarang orang Memenuhi kebutuhan Transportasinya sendiri-sendiri Dengan motor Mau pulang kampung Mau ke kantor Kan begitu Mestinya Maaf ya Ini masukan positif Buat Pak Jokowi Konsisten dong Setelah Bang Yos Atau gubernur-gubernur lain Memplopori Transportasi masal Jalur-jalur Busway Segala macem Kemudian udah berkembang MRT Segala macem Mulai dong Diarahkan ke situ Artinya diberi Reminders Ingatan positif Ingatan Apa namanya Baik Simpatik pada masyarakat Bahwa pada tahun berapa Mereka diharapkan Semua naik ke transportasi masal Tapi gak kedengeran Gaungnya itu Jadi Demand side Dari kebutuhan BBM Saya lihat Itu masih kurang Dimanage Ya kan Kalaupun bunyi Mengarah ke sesuatu Yang simpatik Tetapi jauh Daripada pengaruh Significant Yang ini Ke mobil listrik Itu simpatik Tapi jauh dari signifikan Oke Gimana pendapat Bapak Tentang mobil listrik Dulu jaman Bapak Pernah ada di pembahasan itu gak Belum Belum nyampe ke situ ya Karena mobil listrik ini kan Sebenernya teknologi Old school Bukan juga teknologi yang baru Waktu itu lebih ke mobil Bertenaga gas Oke Ya jadi sebetulnya Ya ya Ada dulu sempat Iya ya Saya sih menyarankan Pada pemerintahan sekarang Tapi gak jalan lagi Pak ya Konversi gas itu mobil ya Iya Dulu sempat ya Pak Lumayan murah loh itu Sempat ada peningkatan positif Tapi gak terlalu berarti Kenapa waktu itu gak terusin itu Pak Ceritanya Ceritanya rada panjang Oh singkatnya Pak Ada singkatnya Seperti yang saya pernah baca di buku Jadi yang namanya Perusahaan Atau Pemain Player di Fosil Itu ya Itu vested ya Untuk terus bertahan di fosil Ya Terutama di BBM dulu Sebelum sampai ke gas Oke Gitu loh Nah vestednya dia Karena dia tahunan Main di BBM Gitu ya Maka dia mampu Untuk Mempromosikan terus Menggunakan BBM Teknologi mobil BBM Terus kayak begitu Sehingga orang ingin Mengembangkan energi terbarukan Jangan kata energi terbarukan Energi gas sebagai alternatif Itu aja kelihatannya agak sulit Untuk nyebrang ke situ Kan gitu ya Jadi Udah nyaman disitu Udah nyaman disitu Udah nyaman disitu Dan mereka punya muscles Hasil keuntungan bermain di BBM Sebetahun-tahun Dan minyaknya masih banyak Minyaknya masih banyak Terlalu besar Kenapa yang kudah ke gas sih Minyakku aja masih banyak Udah beli-beli aja dari sini Jadi itu cerita panjangnya Jadi karena itu Caran simpatiknya Jalan keluar simpatiknya adalah Pemain lama di dalam fosil Khususnya oil Itu jangan dimusuhin Tapi beri tantangan yang simpatik Untuk ngebantu kita Mengembangkan energi alternatif Selain oil Gitu loh Jadi misalnya kita ngajak Chevron Kembangkan dong Panas bumi Udah Chevron simpatik Ya kan gak tau Chevron sekarang masih ada apa Enggak kan gitu kan dia Jadi ajak-ajak si apa gitu kan Untuk main di Membantu kita Mengkonversi transportasi umum Dengan ke gas Mobil pribadi ke gas gitu loh Jadi peta jalan Peta jalan dulu Lupa ya taksi-taksi banyak Udah mulai peta gas ya Memang Memang Makanya kalau saya bilang Tolong Pemerintah sekarang Gunakan forum yang ada Yang bernama Dewan Energi Nasional Yang presiden adalah pemimpinnya sendiri Wakil presiden adalah wakilnya Dan Menteri SDM Ketua Hariannya Disitu berkumpul para ahli Bidang listrik Bidang gas Batu bara Segala macam Maka segala macam ide Apakah udah logis Untuk ke mobil listrik atau tidak Dikomunikasikan Dirembukan di dalam situ Nanti akan ngeliat Gimana tanggapan Bapak Secara pribadi Mengenai teknologi listrik ini Apakah ini bisa sustain Sampai Sampai berhasil Dengan ada subsidi Katanya Presiden akan bikin subsidi itu Untuk mobil listrik Formatnya seperti apa ya Gimana tanggapan Bapak Mungkin nggak sama aja Nanti hasilnya jadi kayak Mobil gas itu dulu Saya menduga Pertama-tama ya Dia akan dapat tantangan Dari old players Yang teknologinya Masih teknologi oil Ini bicara konspirasi Dan di dalam marketing Game semacam itu logis Ada Terganggu Ada yang terganggu Nggak akan membiarkan itu Itu yang satu Terus yang kedua Memangnya kalau energi listrik Baterai Baterai di cas Di casnya di Katakanlah di terminal Terminalnya Listriknya dari mana ya Karena semua listrik Dihasilkan oleh energi primer Iya dari batu bara juga Dari batu bara juga Kan mayoritas oil kita Dari matahari dikit loh Dari matahari dikit Apalagi angin Belum lagi harga baterainya mahal Iya kayak gitu Jadi artinya Di belakang tenaga listrik Itu ada energi primer Yang pada dasarnya Mayoritas masih fosil Kan gitu ya Jadi karena itu Daripada Ngomongnya Ngalun ngidul Eksersisnya di tengah masyarakat Lebih bagus Dimatangkan ini Di dalam forum Yang bernama Dewan Energi Nasional Tapi yang jadi menarik Gini loh Pak Itu presiden sendiri Punya forum Dia punya forum ya Langsung dipimpin oleh presiden Langsung dipimpin oleh presiden Oke Dan menuju Tujuh menteri terkait Ada disitu Menteri Keuangan Yang ngurusin duit Bapak Penas Yang ngurusin perencanaan Menteri Lingkungan Hidup Yang care sama lingkungan hidup Menteri Industri Yang sedih ngasilin mobil Dan otomotif Konsumennya bahan bakar gitu ya Dan menteri-menteri Kehutanan juga ada disitu Kumpul semua situ Kumpul disitu Kumpul disitu Dari yang pengguna Sampai perencana Ada disitu Menteri SDM Atas nama presiden Jadi ketua harian Nah ini Ada sidang-sidangnya Blueprint Indonesia ke depan Energinya sebaiknya Seperti apa Itu sudah Mempertimbangkan Kondisi lokal Dan gendang Di tingkat global Jadi disitu produknya Sudah produk yang balance Sebetulnya Yang jadi soal Jangan kita Mengulangi Kebiasaan lama kita Gitu ya Gak menggunakan Hasil yang sudah ada Yang merupakan Hasil pemikiran kita Bersama gitu Oke tapi ini Jadi menarik pak Poin yang penting Menarik buat saya ini adalah Dulu itu Gak ada Kesepakatan dunia Karena sekarang ini Saya lihat nih ya G20 Ini kan mau dibuat G20 ya Di Bali itu Itu udah mulai Pakai mobil distrik semua tuh Berarti saya pikir Oh jangan-jangan Ini dunia pun sudah Bersepakat Kalau bicara penguasa-penguasa Dunia berkumpul Disitu sudah bersepakat Mungkin jalan nih barang Gitu loh pak Kan Tadi kita bilang Kalau misalnya Orang yang sudah berbisnis Stabil di dunia oil and gas Gak sepakat Bisa jadi Ada konspirasi nanti Misalnya mobilnya Dibikin kebakar lah Kayak zaman dulu Ceritanya ada tuh pak Mobil kebakar Jangan-jangan Kita gak tau Itu siapa yang bakar Iya bisa ada Bicara konspirasi Selalu ada lah Tapi yang jadi menarik Buat saya adalah Loh ini pemimpin-pemimpin Negara besar dunia Kumpul nih Dan mereka sepakat Buat bikin energi listrik Ada apa ini Apakah Jangan-jangan Sudah ada oligarki Balu di dunia Luar Yang Bersepakat untuk Lari dalam Wilayah energi fosil Tersebut Ke wilayah energi terbarukan Apapun Perdebatan teknisnya Gitu loh pak ya Mungkin gak Jadinya Itu salah satu faktor Yang mendorong Bisa jalan nih barang Iya Jadi memang Yang kita Waspadai Dalam artian positif ya Tidak memandang Enteng ide pemerintah Boleh jadi ya Kalau ada Pemimpin pemerintah Negara lain Yang concern juga Sama Indonesia Artinya dia Punya Punya apa istilahnya Punya Keterpanggilan ya Perhatian lah Dia akan bilang Eh kalian gak melakukan Lompatan nih Kalian gak ke transportasi Masal dulu Kok ikut-ikutan kami Dalam mobil listrik Transportasi masal Lu aja belum genah Gitu loh Itu dulu dong Gitu Yang kedua Kami ini sudah cukup besar loh Energi terbarukannya Kalian energi terbarukannya Masih terbatas betul Jangan-jangan masih belum Apa Masih belum diatas 4.000 megawatt Ya dari 35.000 megawatt Masih belum kayak gitu Jadi artinya Saya lihat kok Jangan sampai Kita terlalu dini Ikut gendang global Dalam menggunakan Energi listrik Mobil listrik Dalam hal ini Dan melupakan PR Konkret Lokal kita Yang perasaran Sudah dibangun Transportasi masal Gitu loh Jadi kita seperti Main kesana Main kesitu Padahal di rumah Kita masih berantakan Jadi saya kira Perlu kedewasaan disini Ya kan Tapi Yang paling Jadi soal adalah Kalau kita Mau mikir lebih struktural Nanti dulu Kalau kita mikir struktural Dan serius Ada gak forumnya Ada itu yang saya bilang Dewan Energi tadi Itu sudah Sudah dimatangkan Saya beberapa kali ketemu Beliau-beliau dulu Di Dewan Energi Itu profesor-profesor Ahli listrik dari ITB Ada yang dari UI Ahli lingkungan dari UNER Dari UGM Dari macam-macam Universitas-universitas Yang lain gitu ya Jadi Alih-alihnya banyak disitu Oke Menarik Menarik pak Ini dikit Apa Gini-gini dulu Saya riset saya mengenai Energi terbarukan dulu pak Waktu di UI Oh gitu Saya mencoba Mencoba Ngebuat sampah kertas Menjadi BWE tunnel Yang mengunjungi Jadi Energi terbarukan Saya jadi ingat dulu nih Pada masa pak SBW Saya mungkin Pengen denger cerita dari bapak dikit Boleh gak pak? Boleh silahkan Ada dulu namanya Blue Energy itu Blue Energy Iya Itu gimana dulu pak? Itu jaman bapak bukan sih pak? Saya masih Jadi aktivis Belum Masyarakat aja Belum jaman bapak ya? Belum Itu gimana cerita itu pak? Gue bisa Seorang presiden Kena prank gitu loh pak Kena prank Ada Air itu loh pak Itu gimana? Bapak Belum ini ya? Belum Saya ngikutin sedikit Oke Cuma kalau kita bisa Gimana gosip-gosipnya dulu? Kalau kita bisa jadiin kenangan gitu ya Itu mungkin bentuk perhatian lugas Dari presiden Dari seorang pemimpin yang diberi amanah Untuk cepat menangkap ide apa sih yang tumbuh Secara Orsinil dari masyarakat Gitu dia Cuma sayangnya ya Artinya bisa dimaklumi Karena dunia kita dimana persnya sudah maju Belum terlalu matang Pers sudah sangat Sudah terlalu meliput Ya kan pasti namanya presiden datang juga dikondisikan Biar pers meliput Ini ayam sama telur jadi ini pak Jadi pers jangan-jangan diundang juga gitu pak Mungkin kita bisa golongkan sebagai uang sekolah Untuk lebih matang Dulu pak Darun untuk jadi menteri SDMnya mungkin beda cerita kali itu ya Diseleksiin dulu Ntar dulu Lu gila nyapin ke presiden Bikin presiden jadi kelihatan modal gitu loh pak Ini kan menarik jadinya Ini memang papa SBI dulu Saya lihat secara niat baik Beberapa kali mengupayakan Pengembangan energi berbasis masyarakat ya Ide masyarakat dari tanaman jarak Tapi diseleksi dulu dong pak Sama jajaran dibawa presiden Banyak lembaga lembaga besar pak Temu ada seleksi Orang-orang pintar kumpul Masa kena prank Saya gak habis mikir Pak sedikit pak terakhir pak Mungkin nasihat bapak buat para generasi muda ya Khususnya Kita-kita ini generasi milenial Apa yang harus kita lakukan Agar kita bisa bermanfaat Buat negara Yang pertama ya Adalah Yakinlah bahwa Yang mengisi semua lini masyarakat Pemerintahan Dunia pers Keamanan dan sebagainya Itu adalah Mahasiswa-mahasiswa ini Generasi muda yang berpikir ini Mohon maaf Karena kita harus maju dan positif Jangan mengulangi kebodohan generasi lalu Kebodohan itu nada kutip ya Kebodohan generasi bapak Iya Tanda kutip ya Karena gak ada yang bodoh pada masanya Tapi oleh masa depan Oleh yang di generasi depan Memang kelihatan seperti bodoh Justru kepintaran generasi depan Berdiri di atas Apa yang disebut kebodohan generasi lalu Karena gitu Nah poinnya adalah Poinnya adalah Setiap ide Termasuk yang Dicanangkan Dipopulakan oleh pers Itu saring Misalnya secara konkret ya Jangan terlalu cepat percaya Sama ekonom Termasuk saya Yang diliput oleh pers Mengenai Sehingga menjadi bahan baku Buat demo Karena ini gak adil Tapi lihat dulu Kontennya Betul gak Misalnya kalau Pak Rizal Ramli Ngomong ini gak adil Atau Pak Darwin Ikut juga mengatakan gak adil Dasarnya apa Dan karena zaman kita adalah Zaman yang terbuka Coba di riset Betul gak yang saya katakan tadi Ada dasar-dasarnya Misalnya saya nyebut Temuan anggota Komisi 7 Saya nyebut Misalnya tentang kilang kita Ditemukan dulu Nah Rekomendasi konkret saya Demo tentang BBM bersubsidi Demo yang baru dong Contohnya Jangan hanya ngerebutkan Jangan naikkan BBM bersubsidi Kan gitu kan Harganya kan gitu ya Masih ada yang lain Misalnya Lini yang lain Cari lini yang lain Itu apa gitu loh Nanti akan ketemu Oh ternyata Kuota BBM Penetapannya aja Masih kacau Dasarnya Nah Saya gak lihat itu Kalau udah Dipelajari Dan diperoleh Oleh mahasiswa-mahasiswa Yang cedas Maka mereka ngedemonya Gak pemerintah pusat Mereka akan mendemo Kantor gubernurnya Agar penetapan kuota Jangan berlebihan Dari tempat dia Gitu loh Karena kalau berlebihan Maka pajak hasil Bumi masyarakat Yang masuk KPBN Balik ke provinsi itu Relatif lebih sedikit Kan gitu Buat sekolah Buat BLK Segala macem Kemampuan pemerintah pusat Untuk mengembangkan BLK di daerah itu Sedikit juga Jadi demonya itu adalah Ini hasil bumi Kemana Terus ngapain juga Dalam kuota sejumlah itu Dasarnya apa Oke Nah Saya lihat ini harus digari lebih jauh Bermikirnya lebih helikopter view Lebih helikopter view Kemudian diverifikasi Termasuk ucapan seorang menteri Mantan menteri Diverifikasi tuh Bagi ditelan mentah-mentah Ucapan kementerian salah yang kritis Misalnya Jangan juga ditelan mentah Dilihat dulu Jangan-jangan Kita bicara skeptis juga Jangan-jangan Pak Darun punya kepentingan politik ini Jangan-jangan Misalnya Pak siapa Reza Ramli yang kritis Atau Rocky Gurus Atau mungkin Fasco Tapi cari objektivitas yang Lebih dalam Dari apa yang disampaikan Jadi saya membuka diri Gitu ya Saya punya Instagram Saya akan masukkan ke saya Informasi Kami dari provinsi Ini menetapkan Ada dasar Ya Ad Darwin Z Saleh Jadi satu Ad Darwin Z Saleh Teman-teman silahkan DM Jadi semacam itu Jadi saya juga pengen tahu Ada provinsi-provinsi Yang punya dasar Penetapan kuota Tapi yang menariknya Buat kita kaum intelektual Itu kan adalah kritis Cuma dikemas ke dalam Bahasa sekolahan Namanya hipotesis Saya punya dugaan Bahwa penetapan kuota Bersubsidi Di hampir semua provinsi kita Gak punya dasar yang benar Akibatnya Duit APBN Yang digelontorkan Buat kuota BBM bersubsidi Ketiap daerah Itu berlebihan Dan tidak efektif Dan tidak efektif Lebih bagus ini Ya kan Dihemat Dan ditujukan secara Lebih efektif Dan Perlu dimurahin Tapi dimurahin Untuk pengguna masyarakat Nah Kalau dia benar Maka dimurahin Itu terpuji Dan mesti Lebih keren lagi tuh Memang Jadi dengan begitu Jadi pengguna motor Harga per-telet berapa sekarang? 10 ribu kan? 10 ribu Bikin per-telet harganya 5 ribu Lebih murah lagi Pengguna motor Iya Katakan dari sebuah konstanta yang sama Iya Kalau volumenya berkurang Iya Maka harga bisa diturunkan Iya Kan gitu loh Iya Iya kan Jadi harga lebih kecil Jadi artinya demonya mahasiswa Itu lebih ke arah Ini gak bener nih Terlalu besar ini Kan gitu Jadi bukan hanya demo Ke pemerintah pusat saja Jadi pemerintah pusat pun Perlu membimbing Arah ini Terus yang kedua Kemudian Ini saya menggarisbawahi Apa yang sering Distatementkan oleh seorang Wakil rakyat kita Saudara Adian ya Jadi apa Misalnya Kalau ini gak di Apa namanya Kalau misalnya Kuota atau harga dinaikkan Ada yang dihemat Jadi apa ini Jadi apanya Jangan jadi jalan tol Saya gak Maaf ya Gak meng-applaus Kalau itu jadi jalan tol Jalan tol hanya di Jawa Untuk diketahui Indonesia bukan hanya Jawa Walaupun penduduknya Mayoritas 60% di Jawa Dia harus keadilan Sampai pelosok Jadi harus jalan Se-antero Indonesia Gitu loh Jangan pula membangun Airport-airport yang gak perlu Misalnya Itu bentuk lagi Apa namanya Pengalokasian yang Salah kaprah Saya kira Jadi udahlah Kita menghasilkannya Itu terbatas Kemudian masih banyak Mayoritas rakyat kita Yang perlu kita subsidi Karena mereka memang Terbatas daya Menghasilkan income Akibat latar belakang Pendidikan tadi Karena itu Alokasinya harus tepat Nah Apa yang bawaan Ke generasi muda Coba content oriented Kemudian Demonya itu Content oriented Dan mesti baru Kenapa mesti baru Supaya baru Bukan Karena tiap zaman beda Tantangannya gitu loh Kalau enggak Kita seperti memainkan Langgam lama Langgam lama Dari kenaikan BBM Itu langgam lama Iya Padahal isunya baru Dari zaman dulu ya Iya Jadi apa yang baru Tapi dari zaman dulu juga Pak pemerintah naikin BBM terus Masalahnya Iya Sebel juga Ini udah kita demo Tetap aja dinaikin lagi Iya Mungkin impiannya gitu Bisa enggak Harga BBM diturunkan Ternyata bisa Asal yang mengkonsumsinya Jangan pihak-pihak yang enggak layak Kan gitu ya Jadi yang motor tadi Mungkin bisa Diturunkan Atau kendaraan umum lah Paling enggak tidak ya Motor atau kendaraan umum Kendaraan umum Sekarang tinggal 200 ribu Iya enggak banyak Iya kan Coba kalau misalnya motornya Makin lama Itu bisa turun sih Kalau dialokasikannya ke sana Malah haranya ya Iya Jadi mungkin kita Mungkin happy rakyat kecil tuh Apa? Happy rakyat kecil Happy kita perlu naik kelas Dalam membahas Artinya ekonom-ekonom Begitu juga pers Perlu membantu Untuk meliput Cabang dan ranting Dari persoalan yang lebih inti ini Kalau di kulit-kulitnya aja Maka kita enggak maju nanti Masih disitu saja Puter-puter Iya Seolah-olah penetapan kuota BBM itu Sudah given Setrispah ribu Sudah benar dengan sendirinya Iya Kemudian yang kita ributkan Kalau ditambah lagi jebolnya BBM Jangan itu melulu gendangnya Kalau masih itu Klasik ya? Klasik itu Same old story Gitu loh kata orang Iya kan? Jadi istilahnya film Belum kelar Kita udah tahu Iya, iya, iya Dan zaman dulu begitu Emang Ini kita dituntut Bagi para generasi muda Untuk lebih memahami Kontennya sebenarnya Lebih tajam Dan lebih luas Memandangnya Melihatnya lebih helikopter view Kalau perlu kita Temukan solusinya Kalau memang Mereka-mereka Yang berkuasa mungkin Belum bisa menemukan solusinya Iya Kalau kata Rocky Gerung Gue gak perlu mikirin solusi ya Lu yang mikirin solusi Lebih ekstrim lagi Oke teman-teman semua Coba lu Jawab di bawah Tanggapan lu gimana Mengenai diskusi gue Tadi berdua Sama Pak Darwin Saleh Semoga ini bermanfaat ya Lu setuju gak Kalau negara Misalnya Bisa bisnis Atau Gak nargin pajak rakyat Tulis di komentar Kalau di kolusi boleh loh Boleh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax